Eh eh eh, syarat umum untuk seleksi CPNS 2023 akhirnya keluar juga nih. Nah, Kepala Birodata, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan RB, Mohamed Averius bilang, syarat umum pendaftaran CPNS masih sama kok kayak tahun lalu. Dan syaratnya pun sudah diatur di PP No. 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Lalu, kalau untuk PPPK, diatur di PP No. 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK. Lalu, apa aja ya isi persyaratannya? Simak baik-baik ya! 1. Warga Negara Indonesia atau WNI minimal berusia 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Lalu catat nih, tidak boleh ada catatan pidana penjara selama 2 tahun atau lebih. Kalau misal sebelumnya pelamar pernah bekerja sebagai PNS, TNI, dan kepolisian terus dipecat dengan tidak hormat atau berhenti, gak boleh melamar lagi ya. Status pelamar bukan seorang CPNS, PNS, TNI, dan sejenisnya. Iya dong, nanti rangkap jabatan dong. Pelamar harus memperhatikan nih, apakah kualifikasi pendidikan sudah sesuai dengan jabatan atau formasi yang dibuka. Misalnya, kesesuaian jurusan atau minimal tingkat pendidikan. Kesehatan fisik dan mental juga jadi perhatian loh ya. Nah, buat kader partai atau pengurus partai tidak boleh mendaftar sebagai pelamar. Dan kalau sudah diterima, mau gak mau harus mau ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau negara lain. Nah, itu tadi syarat umum pendaftaran CPNS dan PPPK tahun 2023. Sekarang, dokumen yang harus sahabat kompas.com siapkan. Ada pasfoto latar merah, swafoto, KTP, surat lamaran, ijasa dan serdik atau STR, transkrip nilai, dan dokumen pendukung lainnya. Semua syarat itu harus sahabat kompas.com siapkan dalam bentuk soft copy ya. Nah, itu tadi syarat umum untuk pendaftaran CPNS dan PPPK tahun 2023. Tapi, sahabat kompas.com juga harus memperhatikan lagi nih syarat-syarat khusus di tiap formasi dan instansi yang dituju. Karena tidak semua formasi memiliki syarat yang sama. So, udah siap jadi abdi negara? Terima kasih telah menonton!